Hai guys, thank you untuk teman-teman yang udah mau mengisi question box yang ada di IG Tins di Kayu Kalembang dan juga IG Contoh Yohana. Masih inget nggak dengan pertanyaannya? Waktu itu pertanyaannya gini nih, guys, guys, apa sih yang bikin kamu ngerasa puas? Nah, jawabannya macem-macem tuh. Ada yang jawab puas kalau bisa makan setelah puasa, puas kalau kerja terasnya terbayarkan, puas kalau dicintai, puas kalau ketemu si dia, puas kalau dapet nilai 100, puas kalau dapet feedback positif dari apa yang udah dikerjakan sesuatu kayak, dan lain-lain. Nah, kira-kira jawaban kita udah sesuai belum ya dengan kebenaran dengan Tuhan? Apa sih terus satisfy yang harus kita kejar? Untuk tahu jawaban Alkitabiahnya, maksudnya kita panggilkan narasumber kita hari ini, Chondorica! Halo, Fanny! Halo! Apa kabar? Baik, kebutuhan baik. Fanny gimana? Baik. Oh, iya. Senang Chondor bisa join di ibadah koreng hari ini. Iya. Koreng duduk. Iya, thank you, thank you. Nah, di sini aku mau nanya pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita hari ini, True Satisfy. Yang pertama itu, kalau menurut contoh Richard sendiri, definisi puas atau satisfy itu apa sih? Oke, kalau menurut saya, definisi dari perasa puas, terus juga satisfy, itu adalah kondisi di mana kita berhenti mencari apa yang kita butuhkan. Jadi contohnya, seperti misalnya kita merasa haus, kita tentu butuh air bukan? Terus kita waktu minum, eh kita cari air, terus kita minum, ketika kita rasa puas, kita tidak haus lagi, kita tidak akan mencari air itu lagi. Itulah yang dinamakan puas, kita tidak akan mencari lagi apa yang kita butuhkan. Kita lapar, kita makan, cari makanan. Ketika kita makan, kita puas nih, merasa kenyang. Kita tidak akan mencari makanan lagi. Dan kita tunggu waktu kita lapar lagi atau haus lagi, baru kita cari lagi makanan itu. Gitu, Fanny. Oke, kira-kira kepuasan apa sih yang tidak boleh kita kejar atau kita cari? Kepuasan yang tidak boleh kita kejar itu kepuasan yang tidak tepat sasaran. Maksudnya apa? Jadi maksudnya kepuasan yang tidak tepat sasaran itu, kita balik lagi contoh ke ketika kita haus. Ketika kita haus, tidak ada satupun dari kita yang mencari nasi padang. Kita langsung cari air, kita mau minum. Kalau kita nyarinya, ketika kita haus, kita cari nasi padang. Rasa haus kita tidak akan tertolong. Maka kita akan terus mencari, terus mencari. Ketika kita makan, ketika kita lapar, teman-teman, tidak mungkin kita mencari air. Kita minum banyak-banyak supaya kita kenyang. Itu kenyang kembung namanya. Tapi supaya kita haus, tidak haus lagi, kita cari air bukan? Tepat sasaran kalau kita lapar, kita cari makanan. Kalau kita haus, kita cari air. Nah kepuasan yang tidak boleh dicari tadi ya itu. Tidak tepat sasaran itu bahaya juga buat kita. Tidak ada satupun yang baik dari situ. Jadi kepuasan yang tidak boleh kita cari atau kita kejar itu kepuasan yang tidak tepat sasaran. Oke, kan kita sekarang sudah dengar yang kepuasan yang kita tidak boleh cari atau kita kejar. Sekarang kita mau dengar kepuasan seperti apa yang boleh kita kejar atau kita cari. Kebalikan dari jawaban pertanyaan nomor dua. Kalau misalnya nomor dua tadi dibilang, mana yang tidak boleh kita cari? Iyalah kepuasan yang tidak tepat sasaran. Yang ketika jawaban untuk pertanyaan nomor tiga tentu jawabannya adalah yang tepat sasaran. Jadi sebenarnya di dalam hidup kita ini, Tuhan Yesus pernah berkata kita sebenarnya ada dua kebutuhan pokok. Tuhan Yesus pernah bilang manusia tidak cuma hidup dari roti saja. Tetapi juga dari mulut Allah, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yaitu akan firman Tuhan. Nah ini ngomongin tentang kebutuhan fisik sama kebutuhan rohani. Sama seperti, prinsipnya sama seperti yang kita jawab di nomor dua tadi. Jangan dibalik. Kalau kita kebutuhan fisik yang kita perlukan, jawabannya bukan kebutuhan rohani. Tetapi kalau kebutuhan rohani yang kita butuhkan, jangan dikasih kebutuhan fisik. Saya kasih contoh. Kalau misalnya kita lapar, perut kita lapar. Terus orang yang lapar itu disuruh baca Alkitab saja. Gak mungkin dia kenyang, satu hari dia baca Alkitab, dia lapar. Oke masih bisa bertahan. Dua hari dia lapar, gak makan apa-apa. Kita masih kasih dia firman Tuhan dong. Dia tetap lapar. Satu minggu kita biarin gitu, Alkitabnya yang dimakan. Karena dia lapar, ada sesuatu yang harus dia makan gitu. Demikian juga kalau misalnya kita butuh yang namanya hal yang rohani. Hal yang rohani itu jawabannya adalah satu. Kalau misalnya kebutuhan fisik, jawabannya adalah hal fisik. Kebutuhan rohani, jawabannya adalah hal yang rohani. Hal yang rohani itu apa? Siapa? Yaitu Tuhan. Ketika kita butuh, kita rindu dengan Tuhan, tidak bisa dijawab dengan sesuatu yang bersifat fisik. Misalnya kita mau mengenal Tuhan, terus di dalam doa kita kita minta berkat. Maksudnya berkat itu ya berkat-berkat secara duniawi. Seperti harta, kita mau uang jajan yang banyak, kita mau ada handphone yang baru. Itu tidak akan memuaskan kebutuhan rohani kita. Itu balik lagi ke kebutuhan fisik. Nah jadi harus tepat sasaran. Ketika kebutuhan fisik kita yang membutuhkan sesuatu, kasihlah yang berbentuk fisik. Lapar kasih makanan, haus dikasih air, lelah dikasih waktu untuk istirahat. Tapi ketika roh kita yang haus, kasih Tuhan. Tuhan yang kita butuhkan, bukan hal fisik lagi. Ada nggak tokoh Alkitab yang bisa kita telah adani? Kalau misalnya ada, apa yang dia lakukan untuk menemukan risetisme? Oke, sebenarnya banyak sekali sih tokoh di dalam Alkitab yang memiliki prinsip yang kita ngomongin tadi. dia mengerti tentang hal itu banyak. Tapi pagi hari ini kita akan melihat satu tokoh saja ya. Kita ambil satu contoh yaitu Daud. Daud juga manusia biasa seperti kita. Daud itu juga bisa lapar, juga bisa haus, bisa sakit, bisa merasa lelah. Dan Daud tahu ketika dia lapar, yang dia cari roti. Ketika dia haus, yang dia cari air. dan ketika dia, roh dia merasa jiwaku haus, kata Daud seperti di dalam Masmur 63, dia berkata jiwaku haus, seperti tanah kering, kata Daud. Seperti tanah tandus, tiada berair. Dan yang dia cari siapa di dalam Masmur itu? Tuhan. Aku mencari Allahku, katanya. Dia nggak cari pempek ketika dia bilang jiwaku haus. Dia nggak cari makanan. Tapi yang dia cari Tuhan. Dari sini kan kita tahu, telah prinsip yang kita pegang tadi, itulah juga sebenarnya yang Daud lakukan selama ini. Karena sejak semula, teman-teman, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Bukan Adam sama Michael. Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu, mau makan apa, dikasih Tuhan melalui pohon yang ada di Taman Eden. Di Taman Eden itu semua pohonnya, yang menghasilkan buah, boleh Adam dan Hawa makan. Kalau kalian lapar, ambil. Kalau haus, ada sungai di sekeliling Taman Eden itu, yang bisa mereka ambil airnya. Itu untuk hal fisik. Hal yang rohani, Tuhan hadir buat mereka di Taman Eden. Iya kan? Nah Daud juga memahami hal ini. Kita bisa memakai prinsip ini juga di dalam hidup kita. Itu funny. Aku sama teman-teman yang ada di rumah, penasaran nih, telahnya enggak kalau misalnya kita tuh, fokusnya tuh, bukan mencari terus satisfy? Iya. Untuk jangka panjang, teman-teman, entah itu kita salah sasaran untuk kebutuhan fisik kita, ataupun kebutuhan rohani kita, itu pasti akan ada efeknya. Contoh tadi, kalau misalnya kita lapar, terus kita minum air terus setiap hari, kebutuhan roh kita, jiwa kita itu sebenarnya butuh Tuhan. Terus kita puaskan dengan semua hal duniawi. Sebenarnya kita harus beribadah kepada Tuhan. Mencari, mengenal Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan bilang tadi kan, Tuhan Yesus bilang, manusia bukan hidup dari roti saja. Tetapi juga butuh firman Tuhan. Menjadi makanan kita. Roti untuk makanan fisik, firman Tuhan untuk makanan roh. Kalau kita tidak memenuhi kebutuhan roh kita itu, roh kita juga bisa sakit. Kita akan terus merasa kekurangan, kita terus merasa haus, tidak ada yang memuaskan kita. Karena apa? Bukan Tuhan yang kita cari. Dan juga, bukan cuma tepat sasaran di dalam arti ketika roh kita, jiwa kita yang merasa haus, kita mencari Tuhan, yang dicari itu juga harus Tuhan yang benar. Kalau bukan Tuhan yang benar yang dicari, tentu orang itu tidak akan merasa puas. Contoh, ketika orang menyembah berhala, kita tahu itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi yang dia sembah. Tetapi, berhala yang sebenarnya ala buatan tangan manusia sendiri. Ketika orang menyembah berhala, tidak mungkin cukup dia menyembah satu berhala. Oke, satu bulan dia menyembah berhala itu. Bulan kedua, dia bisa nambah berhala yang lain. Ada dua berhala. Nambah lagi nantinya, tiga, empat, lima. makanya kita bisa lihat, ada banyak sekali berhala di dunia ini. Bahkan satu orang itu bisa menyembah ratusan dewa. Karena apa? Bukan satu pribadi yang benar yang disembah. Oleh karena itu tepat sasaran, dalam arti Tuhannya yang disembah, juga tepat sasaran. Itu Tuhan yang benar. Oke. Apakah Tuhan memaklumi kita kalau kita terlalu mencari kekuasaan untuk kita sendiri? Oke, kita tahu semua bahwa Tuhan itu kan mengasih setiap kita. Tuhan gak bakal marah kalau kita salah. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan lagi dan lagi untuk memperbaiki diri kita. Maka dengan kata lain kita tahu, ya Tuhan sebenarnya kasih kita kesempatan itu memaklumi kesalahan kita. Tapi tentu ada batasnya, teman-teman. Batasnya itu ialah nyawa kita sendiri. Seberapa lama kita hidup? Itu batasnya. Karena jika selama dia hidup, dia tidak pernah mengenal siapa Tuhannya. Tidak pernah mencari siapa Tuhannya. Firman Tuhan tidak pernah dia dengarkan. Firman Tuhan tidak pernah dia baca. Tidak ada usaha untuk beribadah di hadapan Tuhan. Haus akan Tuhan itu tidak dia penuhi dengan itu semua. Tentu sampai pada akhirnya nanti, ketika dia harus meninggal, tidak lagi di dunia ini, Tuhan tetap tidak dia kenal. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak akan mengenal kita. Bukankah Tuhan pernah bilang di dalam kitab Injil, dia bilang nanti di akhir akan ada banyak sekali orang yang memanggilku Tuhan-Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan jawab kepada orang-orang itu? Orang-orang yang cuma memanggil Tuhan-Tuhan, tetapi mereka sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Sebenarnya mereka tidak pernah mencari Tuhan. Tidak pernah mengasihi Tuhan. Maka yang Tuhan jawab adalah, Aku tidak mengenal engkau. Penyala daripadaku. Gawat bukan kalau misalnya kita dijawab Tuhan demikian. Maka sebenarnya ada batas bukan? Batasnya yaitu ketika kita bertemu dengan Tuhan, tahu-tahu Tuhan bilang, Aku tidak mengenal engkau. Ya, salah sendiri ya. Karena selama ini kita tidak pernah mencari Tuhan kok. Kita tidak pernah mencari kepuasan di dalam Tuhan. Kita mencari kepuasan selalu melalui dunia. Selalu melalui apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa nikmati, apa yang bisa kita dapati. Cari Tuhan pun sebenarnya bukan cari Tuhan, tapi mencari apa yang sebenarnya Tuhan bisa kasih. Minta ini, minta itu, tapi tidak pernah kita meminta pribadi Tuhan itu. Meminta Tuhan itu mengenalkan dirinya kepadanya. Kepada kita. Jadi sebenarnya ya ada batasnya Tuhan memaklumi kita. Oke, aku sama teman-teman yang di rumah, pengen tahu, gimana sih caranya kita supaya bisa fokus untuk mencari terus-satisfy? Oke. Mencari terus-satisfy, kita fokus mencari itu, ialah, pertama-tama ya itu tadi, kita harus pahami dulu sebenarnya apa kebutuhan kita. Kita kenali dulu apa kebutuhan kita. Kalau kita lapar, ya kita cari makanan. Kalau jiwa kita yang lapar, roh kita yang haus, kita cari Tuhan. Jangan dibalik. Kita fokus dulu ngelihat apa kebutuhan kita. Dulu orang Israel, 5 ribu, dulu orang Israel, ketika diberi makan 5 ribu ya, 5 ribu orang dikasih makan oleh Tuhan ya. Roti dan ikan dikasih Tuhan makan. Semenjak saat itu banyak orang yang ngejar-ngejar Tuhan. Mereka seolah-olah mereka itu kelaparan yang secara itu, yang kalian makan itu bisa binasa, kata Tuhan. Roti itu cuma sementara. Kamu biarin 3 hari aja, roti itu bisa jamuran, kan? Nah, tapi carilah roti yang sebenarnya sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan menyebut, roti itu adalah roti kehidupan. Apa roti kehidupan itu? Tuhan Yesus sendiri. Dengan kata lain, Tuhan mau bilang, kamu itu sebenarnya bukan cuma butuh hal bersifat fisik. Kamu itu juga butuh yang namanya hal bersifat rohani. Roh kamu itu butuh makan dari aku. Roti kehidupan itu. Tuhan itu loh yang menjadi makanan kita. Makanan roh kita. Karena itu jangan dicampur-campur. Fokus. Lihat. Kalau kamu memang lapar secara fisik, cari makanan. Go food. Pesan di Grab. Cari makanan. Haus. Minum. Cari air. Tapi ketika jiwa kita, ya itu apa? Ketika jiwa kita haus, kita rindu yang namanya damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita merasa lelah dengan hidup ini. Kita butuh tempat istirahat. Secara roh-roh kita itu beristirahat di hadapan Tuhan. Berdoa. Menyampaikan seluruh keluhan kita di hadapan Tuhan. Punya kerinduan. Kalau kita melakukan semua itu dalam jangka waktu yang lama. Kita terus melakukan rutinitas itu. Kita lelah, kita istirahat di dalam Tuhan. Kita rindu damai sejahtera Tuhan. Kita cari tahu siapa Tuhan. Lama-lama kita muncul rasa kangen dengan Tuhan. Itulah detik ketika kita mulai menikmati makanan rohani. Ya jangan dibalik. Sekali lagi jangan dibalik. Kalau rohmu yang butuh makan, jangan kasih roti. Kalau fisikmu yang butuh makan, jangan kasih hal yang bersifat rohani. Ya itu. Pani. Sekarang kan kita udah dapat banyak berkat dari apa yang udah disampaikan oleh Chonda Richard. Sekarang kita mau dengar kesimpulan dari Chonda Richard. Kesimpulannya ya. Hari ini kan topiknya tentang true satisfying. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan dari semua percakapan antara saya dan Fani tadi yang sudah teman-teman dengar. Satu hal yang perlu kalian ingat. Bahwa kita tidak, kita hidup di dunia ini, kita bukan cuma butuh hal yang bersifat fisik. Kalau kita datang ke Tuhan pun, jangan cuma minta hal yang bersifat fisik. Datang ke Tuhan, minta sesuatu yang bisa kita dapatkan gitu loh. Mencari Tuhan itu ada maunya. Ada kita mau lihat apa yang Tuhan bisa beri ke kita. Enggak. Tapi datang ke Tuhan itu dengan alasan diri Tuhan itu sendiri yang kita cari. Jadi jangan cuma melihat melulu hal fisik. Karena kan sekarang itu konsumtif ya. Orang-orang cenderung konsumtif. Jadi apa-apa itu dilihat dari hal yang kelihatan. Apa yang bisa kita pakai. Apa yang bisa kita makan. Apa yang bisa kita nikmati. Tapi sebenarnya ada juga hal yang bersifat non-fisik. Itu bersifat roh. Di dalam diri kita ini ada roh yang juga butuh makan. Kalau kita cuma puas secara fisik, tidak mungkin kita dapat terus-terus satisfy itu. Kalau kita cuma puas secara rohani, kita juga lapar butuh makan bukan? Kita tidak akan menemukan terus-terus satisfy itu. Tetapi ketika dua-duanya, fisik kita merasa puas, rohani kita merasa puas juga oleh Tuhan, itulah yang namanya terus-terus satisfy. Terima kasih buat Tuhan Tuhan Richard yang sudah memberkati kami dengan pembahasan silpat-silpat hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati banyak Tuhan Tuhan Richard sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua ya.